Oke selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 19 Oktober 2022 Seperti biasa malam ini kita akan berikan update market, ISK dan saham-saham yang sudah masuk Ide-ide saham dari Bapak Ibu semua di kolom komentar F-Talk edisi terakhir edisi 18 Oktober 2022 Ada beberapa, tidak banyak ya, hanya 1, 2, 3, 4, 4 saham saja Silahkan apabila ada saham yang lain yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya Bapak Ibu bisa langsung masukkan di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih Untuk dibahas Baik langsung kita mulai saja hari ini ISK melanjutkan rebound Ya tapi masih di bawah resist Hari ini menguji lagi resist 6.880 namun belum berhasil Jadi masih dalam skenario yang sama Trend kurun masih, trend koreksinya belum dibacakan atau belum reversal dari trend koreksi ini Jadi ya masih memungkinkan dia untuk bergerak konsolidasi turun Dan menyempurnakan penutupan support cap di 6.730 Oke berikutnya kita langsung masuk ke pembahasan saham saja Mohon bahasam Gosko apakah bagus untuk trading jangka menengah Berarti uptrend ya harus uptrend Jangka menengah itu berarti lebih dari 1 bulan Nah saat ini Gosko masih belum ya Don't trend dalam artian disini masih belum ada indikasi reversal dia untuk Nanti mungkin kapan gak tahu yang jelas sekarang ini Kondisi terakhir ini belum ada indikasi reversal Trend turun masih berjalan Nah saat ini mungkin poin yang harus perhatikan adalah 124 itu target pullback dan level konfirmasi apabila dia dilewati Berarti Gosko lanjut naik ya Jadi saat ini masih belum Kalau untuk swing-swing jangka pendek mungkin bisa Tapi untuk hold untuk jangka menengah atau trend following katakanlah Belum Lanjut UNVR potensi keberapa Pak? Apakah ini salah satu saham yang anti krisis? Ya gak ada saham yang anti krisis itu gak ada Ya semua bisa terdampak Semua bisa terpengaruh oleh adanya krisis Tapi ya disini kita akan melihat ketika berinvestasi itu Prioritas-prioritas kita ketika kondisi market atau kondisi secara global Seperti apa kita akan memilih apa gitu ya Misalkan ada statement yang mengatakan Oh besok tahun depan ada krisis Oh tahun depan besok ada crash Oh tahun depan ada ini ini itu Nah itulah yang kita akan cari mana saja yang kira-kira masih survive Masih bertahan Terdampak, pasti terdampak Naik dan turun itu pasti Karena selama market Dia masih diperdagang di market, di bursa Ya pasti ada naik dan turun ya Tapi yang jelas kalau kita invest Kita beli untuk diinvestasi Ya tentu saja Kondisi ekonomi itu Kita harus perhatikan Ya kalau misalkan krisis Yang kita ambil adalah saham-saham seperti apa Nah kita lihat UNVR ini apakah Akan relatif aman Ketika terjadi Ya yang sekarang lagi rame dibicarakan adalah krisis-krisis itu Dan sebagainya Yang membuat ya mungkin banyak orang cemas Melihat kondisi seperti sekarang ini Market koreksi lagi ya Nah itu Kalau kita lihat dari sisi fundamental dulu ya Kita coba bersihkan dulu UNVR ini sudah turun cukup Cukup jauh ya Penurunan UNVR ini sudah cukup Dalam Dan belakangan ini UNVR mulai uptrend lagi setelah Beberapa tahun Di bawah M60 Dan saat ini mulai bergerak di atas M60 Untuk weekly chartnya Ya Dan untuk saat ini Monthly Relatif masih belum Jadi ini kita katakan nanti Untuk secara teknikal masih pullback Di Trend jangka panjangnya Trend jangka panjangnya masih turun Sampai dengan sekarang ini So mungkin ini kenaikannya masih bisa berlanjut Potensinya ke 6.000 6.000an ya 6.400 itu Sekitar 0,5 0,3 ya Di 5.900 Sampai dengan 6.700 Ya ini masih di dalam Skenario pullback Pullback dari koreksi Atau trend turun Sejak 2018 Ya Oke Seperti itu Nah bagaimana Fundamentalnya Apakah akan relatif aman Apabila kita Hold Ketika Misalkan tahun depan Terjadi resesi Atau krisis Dan sebagainya Yang Serem-serem Kalau menurut saya UNVR ini secara fundamental Sama seperti dulu Masih Emiten yang Kinerjanya Stabil Anda lihat sendiri ini chartnya ya Ini sudah sangat mature Jadi Untuk Mengharapkan sebuah pertumbuhan Memang agak sulit Untuk perusahaan sebesar UNVR Ya Jadi sudah cukup mature Dan Kita lihat pertumbuhannya Juga hanya 1% 2% Untuk revenue nya Kemudian Di laba bersihnya Memang di 2019 2020 2021 Itu mengalami penurunan Bottom line Atau profitabilitasnya Mengalami penurunan ya Sehingga Ya hal yang wajar Terjadi Perlambatan ekonomi Namun Kita lihat dari penurunan ini Masih dalam kategori Yang sangat wajar Tidak hanya UNVR ya Mayoritas saham Seperti Mayor pun Dia juga Hampir Sama ya Misalkan kita compare Sedikit dengan Mayor Mayor ini Dalam kondisi saat ini Juga teknikanya Hampir sama ya Nah ini misalkan ya Secara tahunan Sama Disini relatif Pertumbuhannya Bisa dikatakan ya Mirip-mirip ya Tipis-tipis aja Nah kalau misalkan Kita lihat dari UNVR tadi Ya Terjadi penurunan Kinerja Sejak 2019 2020 Dan 2021 Ya Nah ini Jadi Bottom line-nya itu Mengalami penurunan Tiga tahun Berturut-turut Ya Sebenarnya penurunan Di tahun 2019 Itu disebabkan oleh Meningkatnya Ini ya Dari sisi Adanya pendapatan Non-operasional Non-operasional ini Menyebabkan pertumbuhan Di 2018 Itu signifikan Jadi Tidak organik Ya Nah Yang organik itu Kita lihat dari Operasionalnya Ya Pemasukan operasionalnya Di 2019 Itu masih tumbuh 9% Ya Masih tumbuh 9% Jadi Kinerjanya itu Sebenarnya Memburuknya Itu di 2020 Ketika ya Pandemi Tentu saja Jadi kalau kita cermati Oh UNVR ini turun Sejak 2019 Kalau dari sisi operasional 2019 Masih baik-baik saja Namun memang Di 2018 Pendapatan laba bersihnya Terlalu tinggi Disebabkan Bukan karena operasional Tapi dari Non-operasional Nah inilah ya Yang seolah-olah Terlihat turun Padahal tidak Sebenarnya Dari sisi operasional Tidak turun Gitu Nah di 2020 Kinerjanya Relatif Tidak terlalu turun Ya Ya berkisar Di antara 7 triliun Gitu ya Tapi Ini memang menuruni 3% Kemudian di 2021 Nah ini 2021 Ini Kalau kita cermati Memang mengalami penurunan Cukup signifikan Sejak di operasionalnya Juga turun 18% Dan di laba bersihnya Kenaannya 19% Jadi 2021 Ini Termasuk kinerja yang Kinerja laba bersih Yang paling buruk Selama 5 tahun Atau 6 tahun terakhir Ya 5,7 triliun Di bawah 2015 Bahkan Nah di 2022 Ya Di tahun ini Itu Kuartal 1 Kuartal 2 Cukup positif Pertumbuhan Dari revenue Standar 5% 7% UNVR memang segitu Namun disini Laba bersihnya Tumbuh cukup signifikan 19% Dan 4,5% Yang Secara Ya Disini TTMnya sampai akhir tahun Kemungkinan diestimasikan Sekitar 6,1 Kalau ini Akurat Berarti Kinerjanya di atas 2021 Ya Jadi Sekarang ini secara teknikal UNVR memang potensi naik Bullback Ya Dan secara fundamental Terjadi perbaikan kinerja Dari 2021 Jadi 2021 Itu dalam kategori Yang cukup jelek Kinerjanya Baik itu sisi operasional Ataupun juga bottom line So ya Apakah pertanyaan ini Saham yang Tahan atas krisis Ya Kemungkinan Masih akan bertahan Tapi Tidak Berarti Dia akan Sahamnya akan Stabil atau naik Ya bisa saja Dia terpengaruh Untuk turun Apalagi sekarang ini Teknikalnya Untuk jangka panjangnya Masih downtrend Untuk sampai dengan hari ini Gitu Ya Begitu kira-kira Mohon bahas RMKE Apakah ada potensi Lanjut uptrend RMKE sendiri Sekarang ini Masih uptrend Tapi Trendnya ini Sedikit mengalami Perlambatan Setelah Gagal naik Di 1070 Ya Namun dengan Nandanya upersedo Dan harga masih di atas MA60 Menurut saya Ini masih lanjut uptrend Sementara ini Jadi Bisa dilihat Dari Posisi saat ini Harga masih cukup Stabil Pergerakannya Ya Jadi posisi saat ini Masih uptrend Dan masih wajar Selama MA60 Dipertahankan Bisa kita lihat MA60 tidak ditembus Ya masih uptrend Masih lanjut uptrend Seperti itu Inko kemarin Beli 15 PV Ikut PTR Di 6575 Sekarang Masih sisa 10 PV Potensi ke depan Gimana Terima kasih PTR Sama-sama Di Inko kemarin Tanggal berapa ya Kita beli ya Di 6575 Pas turun ya Jam 2 siang Tanggal 17 2 hari yang lalu lah Hari ini Inko naik Ini Inko ini mengikuti Stock call edisi Di 2 minggu yang lalu Di 9 Oktober Ya Kebetulan Kita bersyukur Inko diberikan Koreksi Dan kita bisa melakukan By own witness Dan ya Hari ini Malam kenaikan Sementara ini Masih target kita Di 7125 Jadi Mungkin besok Semoga besok tercapai Dan disini banyak gap terbuka Secara teknikal Memang Ya kita bicara Teknikalnya Ini salah satu yang bagus Daripada kita compare dengan Antam Ya Antam masih di bawah M60 Kemudian Timah juga Masih di bawah M60 Ya Jadi technical Inko ini Kenapa bagus Karena dari si fundamentalnya pun Inko adalah salah satu yang terbaik Seperti yang sudah kita jelaskan Sejak bulan Januari Ketika Inko turun Waktu itu Dan Kenapa alasan kami Peer dan Peers Memilih Inko Karena Inko adalah salah satu Satu-satunya yang paling baik Ya BUMN Yang tambang mineral yang paling bagus Saat ini Yang Kita bisa Perhatikan Baik itu untuk trading Ataupun untuk invest Tapi untuk invest Mohon maaf Ini sudah Buat kami ini sudah cukup tinggi Bahkan Kalau kita Menilik pada Stockpix Di Peers Gitu ya Inko ini sudah Berada di Target Ya Jadi Inko ini masuk tanggal November Tanggal 21 Ya seperti ini Jadi Inko sekarang ini sudah Sudah tinggi ya Buat kami Tapi kalau masuk sekarang ini Sebenarnya masih oke Karena relatif masih Tinggi potensinya Sekarang ini sudah di TP1 Ya di atas 6.100 ya Mengarah ke TP2 Sudah TP kita TP2 sudah tercapai Setelah kita invest Di bulan November 2021 Inko sempat mengalami Kenaikan di bulan April Yang lalu di 8.000an ya Jadi Setelah kita akumulasi di bulan November Di akhir tahun Saham Inko belum bergerak Sama sekali Bahkan Kita diberikan Diskaun cukup besar Di Januari Dan Waktu itu Banyak sekali yang ketakutan Bahkan ada yang mau keluar Dari saham Inko Dan Malah justru kita Suruh tambah Karena memang ini adalah Kesempatan terbaik Nah tidak lama kemudian Saham Inko Bulan Maret Mulai naik ya Naik dari 4.000an Ke 8.000an Ya Cukup signifikan Untuk Inko Ya Gitu Inko ini Ya yang salah satu Kita favoritkan juga Untuk Beberapa waktu ke depan ya Karena posisi saat ini Secara jangka panjang Kita lihat sendiri Targetnya masih cukup tinggi Kita punya target Kedua di 8.000an ini Masih Bisa kesana lagi Dan bahkan Ke 11.000 Ya disini ada Percedure yang cukup tinggi ya Tapi buat kami Di peer Ataupun di peer Setelah saja ini Mohon maaf Kita sudah duduk manis Di dalamnya ya Jadi ya Saham-saham yang sudah Perform seperti ini Kebanyakan kita Sudah jual Kita sudah bersih Sekarang ini Masih ada saham-saham Yang belum perform Dan masih bisa diakumulasi Karena secara fundamental Pastinya Yang namanya Sudah masuk stock pick Ya secara fundamental Like investment Menurut kami Jadi ya Kalau itu masih sekarang Ini masih dalam posisi Di buying zone Atau Dalam posisi Belum gerak ya Mungkin itu adalah Seperti INCO Di bulan Januari yang lalu Ketika kita akumulasi Justru dia mengalami penurunan Dan itu adalah kesempatan Justru Kesempatan yang baik Selama itu masih dalam Toleransi penurunan Di investing plan kami Jadi banyak contohnya Seperti Hermina Yang kita sudah take profit Kemarin di bulan Juni Kemudian Juga ada saham Cahaya keramik Yang kemarin juga naik Ratusan persen Kemudian Bumi Resorts juga BRMS Kita juga sudah Take profit kemarin Nah seperti itu Ketika kita akumulasi Kebanyakan Diem dan turun Dan itu adalah Kesempatan yang Baik Kita invest Tentu saja kan Tidak mengharapkan Beli sekarang Besok naik kan Mungkin kita dalam Waktu 3 bulan lah Atau kurang dari 1 tahun Kita harapkan Bisa mengalami Kenaikan Tapi tidak untuk Naik besok Kalau naik besok Ya itu di PTR Di PTR pun Kadang-kadang Kita beli sekarang Besok masih diem 2 hari lagi Masih diem Sampai maksimal 20 hari Seperti itu Jadi Untuk peer dan peers Memang harus sabar Seperti layaknya Seorang investor Jadi PTR Memang untuk orang yang berbeda Peer dan peers Juga orang yang beda Tidak bisa Satu orang melakukan Trading dan investing Dalam karakter yang berbeda Ya Strategi yang berbeda Kemungkinan Ya tidak akan konsisten Ya Memang satu orang itu Ditentukan dengan Kondisinya Ditentukan oleh Kemampuannya juga Dalam transaksi Itu akan menjadi Penentu dia cocok Untuk trading Atau invest Cocok dengan PTR Atau peer dan peers Yang mana Itu adalah Pilihan masing-masing Sesuai dengan Kemampuan Kemampuan disini Bukan berarti PTR Lebih jago Atau tidak Tapi ini sesuai dengan Batas toleransi Masing-masing orang Itu saja yang dapat Saya sampaikan malam ini Karena ide saham Yang diberikan Memang segini Kita akan bahas Apa adanya Yang sudah ada Yang sudah di Share Di kolom komentar kami Jadi silahkan Isi saham apa Yang menarik Untuk dibahas Di Ftalk selanjutnya Dan kenapa saham tersebut Anda pilih Untuk dibahas Silahkan isi di kolom komentar Itu saja yang dapat Saya sampaikan Sekali lagi Analisa lagi Buat trading plan lagi Buat investing plan lagi Sebelum Anda Tekan tombol buy Dan jalankan itu Dengan baik dan benar Karena Prediksi dan analisa Disini Bisa benar dan bisa salah Jadi Bapak Ibu harus Memprosesnya Lagi Dijadikan tugas rumah Itu saja Mohon maaf Apabila ada kekurangan Atau kesalahan Dalam penyampaian Yaptop malam ini Selamat malam Dan selamat beristirahat Selamat beristirahat